Halo semuanya, selamat sore dan selamat kembali lagi di dunia kreatif muslimah tempatnya berbagai inspirasi Nah pada video kali ini aku bakalan berbagi tips and trick bagaimana membudih dayakan lemna atau sering juga disebut dengan dakwit agar hasilnya melimpah dan bagus Nah sebelum lanjut, kalian jangan lupa tonton dulu video yang ada di link deskripsi karena kalian harus mengetahui apa saja sih manfaat yang terkandung dalam lemna ataupun dakwit Oke, untuk permulaan kita mengetahui bahwa lemna ataupun dakwit bisa digunakan untuk pupuk ataupun untuk makan alami Nah untuk mengejar produksi maka dibutuhkan bagaimana cara membudih dayakan lemna agar hasilnya melimpah dan juga baik Nah oleh karena itu saya telah merangkum menjadi 5 poin penting yang harus kalian perhatikan untuk membudih dayakan lemna ataupun dakwit Tapi jangan lupa jangan skip videonya karena takut nanti ada poin penting yang kalian lewatkan Poin yang pertama adalah pemilihan lokasi Nah gimana sih memilih lokasi budidaya lemna ataupun dakwit Jadi dalam memilih lokasi budidaya lemna ataupun dakwit disarankan agar tidak terlalu panas atau jangan yang tidak ada sinar matahari Karena tumbuhan ini tetap membutuhkan fotosintesis Hanya saja jika sinar matahari itu terlalu terang atau terlalu menerangi lemna tersebut maka hasilnya akan mati Malah tetap hidup, tetap berkembang tapi warnanya tidak sesuai dengan yang kita inginkan Artinya warnanya seperti hijau kekuningan Sedangkan lemna yang tidak terkena sinar matahari malah tidak bisa berkembang Nah tips dari saya untuk memilih lokasi yang sedang Jadi tetap ada sinar matahari masuk tapi tidak terlalu panas Tips yang kedua adalah pemilihan wadah Nah jika teman-teman bingung masa iya buat kolam lemna harus modal dengan modal yang besar Gimana sih contohnya modal yang besar yaitu menggunakan kolam terpal Ataupun menggunakan kolam semen Jadi kan dua ini butuh modal yang sangat banyak ya teman-teman Jadi ada tips dari saya untuk menghemat modal di bagian wadah atau tempat Jadi teman-teman bisa memanfaatkan ember bekas Nah tempat-tempat ini tetap bisa digunakan untuk budidaya lemna ataupun dakwit Atau kalian bisa di kolam tanah langsung malah itu juga lebih baik Karena kita tidak perlu menyiapkan substrat terlebih dahulu Tips yang ketiga adalah penyiapan media Media adalah media tanam Jadi jika teman-teman tahu substrat Jadi substrat itu adalah bagian dasar si kolam ataupun apapun wadahnya Apapun tempatnya ada substratnya Misal kita menggunakan substrat Nah substrat tersebut perbandingannya gini Kalau kita menggunakan tanah sama pupuk Jadi perbandingannya buatlah 3 banding 1 Nah 3 Misal pakai ember ya 3 ember tanah dan 1 ember pupuk Nanti dicampur terlebih dahulu Setelah itu baru diletakkan pada wadah atau media Lalu kita siram dengan air Kalau kita masukkan air Dan tunggu 1 hari setelahnya Baru bibit itu nanti ditebar Itu tips yang pertama menggunakan tanah Nah yang kedua Kita bisa menggunakan pupuk cair Kalau menggunakan pupuk cair Tidak usah menggunakan tanah beserta pupuknya tadi Jadi cukup air Kemudian dengan pupuk cair Nah takarannya setiap 500 ml air Tambahkan 1 tutup botol aqua pupuk cair Jadi misalnya kita menggunakan 1500 ml gitu ya Jadi gunakan 3 tutup botol air pupuk cair Baru lemna ditebarkan Yang ketiga kita bisa lebih hemat lagi Yaitu dengan cara Memanfaatkan bekas air kolam ikan Nah ini lebih hemat lagi Karena kalian tidak perlu mengeluarkan biaya pupuk Ataupun menggunakan substrat Jadi cukup bekas kolam ikan Maksudnya bekas air kolam ikan Kita pindah Lalu kita tebar lemna Tips yang keempat adalah Pemilihan bibit Jadi teman-teman harus pandai-pandai memilih bibit Tentu saja bibit itu dapat kita ambil dari alam liar Misalnya dari sungai Dari sawah Karena sebenarnya lemna ini adalah gulma bagi petani Jadi biasanya di sawah atau di sungai ini sangat banyak sekali Dan ini sangat mengganggu proses pertanian ya teman-teman Karena pada saat petani ini memupuk padi misalnya Yang apa itu Yang menyerap pupuknya itu adalah si lemnanya ini Bukan padinya Jadi petani kadang-kadang agak sebel sama tanaman ini Jadilah kita bisa memanfaatkan itu Mengambil bibit dari alam liar Ataupun kalian juga bisa beli dari online shop Seperti toko oran atau toko hijau Masih banyak juga yang menyediakan tanaman tersebut Lalu tips yang kelima Untuk yang kelima sendiri Kalian harus mengetahui cara tanam Jadi saya persingkat begini Kalau kalian menggunakan substrat berupa tanah Dan juga pupuk Pupuk kandang yang dicampur Tanamlah minimal satu hari Setelah air tersebut sudah tercampur dengan substrat Jadi kita diamkan dulu Satu hari satu malam Barulah bibit nanti ditebar Misalnya pagi ini saya menyiapkan media ya Besok pagi baru bisa ditebar bibitnya Ataupun malah dua hari lagi Itu akan lebih baik Karena sifat dari pupuk kandang itu panas Jadi kita harus menjeda dulu Pemberian bibit pada wadah yang telah disediakan Tapi untuk media menggunakan air bekas kolam ikan Ataupun menggunakan pupuk cair dan juga substrat Nah kalian bisa menebar pada saat itu juga Jadi itu perbedaannya Menggunakan substrat atau menggunakan pupuk cair Dan air bekas kolam ikan Nah kalian juga harus mengetahui Bahwa lemak ataupun daguit ini Setiap harinya itu bisa berkembang 30-40% dari bibit yang ditebar loh Jadi kita nebar satu kali aja Besoknya sudah naik 30% Nah itulah cara menghemat pakan Ataupun pupuk yang lainnya Kalau pupuk lemak ini harus dikeringkan dulu ya Tetapi kalau pakan itu bisa diberikan secara langsung Dari pengalaman itu Bisa menghemat pakan sekitar 20% setiap harinya loh Setiap harinya penggunaan lemak ini bisa menghemat 20% pakan Gimana nih? Kalian tertarik gak buat budidaya lem? Jangan lupa coba tips and trik yang telah saya bagikan ya Jangan lupa like, comment, and subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya